Ladies and gentlemen, we have Jocelyn D.T. Sukarno Hatta, Indonesia New E-Boot in Tanggang Banten, Welcome to Jakarta. Respon Erik Thohir soal pemain jarang main di klub tapi dipanggil timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir angkat bicara soal situasi pemain yang jarang main di klub tapi tetap mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Isu ini sebenarnya kerap menjadi perbincangan para pecinta timnas Indonesia di sosial media. Pemilihan pemain Shintayong kerap menimbulkan perbincangan hangat. Misalnya saja pemanggilan Pratama Arhan ke skuad timnas Indonesia, Arhan diketahui sangat minim mendapatkan menit bermain saat masih bermain untuk Tokyo Verde. Bahkan saat memutuskan bergabung dengan klub Korea Selatan, Suwon FC, Pratama Arhan juga belum mencatatkan menit bermain. Meski begitu, nama Arhan tetap menjadi satu dari 28 pemain yang mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi ini, Erik Thohir mengatakan keputusan Shintayong soal pemilihan pemain memang mutlak. Tapi Erik Thohir berharap ada latihan yang lebih diberikan kepada pemain yang jarang bermain saat menjalani pemusatan latihan TC. Banyak pemain yang perlu bermain di timnya. Itu kenapa saya bilang ke Coach Indra Shafri, Nova Arianto dan Shintayong, ujar Erik Thohir, ketika pemain berkumpul pasti pelatih ini melihat lagi. Ini bermain full atau tidak di timnya, atau cuma cadangan. Itu yang perlu peningkatan fisik dan sistem permainan, jelas Erik Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu lantas menceritakan bagaimana timnas di negara Eropa selalu bisa langsung bermain bagus. Hal itu karena rata-rata pemain yang dipanggil mendapatkan menit bermain konsisten di timnya masing-masing, kalau lihat negara ripakadang pemain intinya memang main di klubnya. Jadi langsung main saat di timnas, tutur Erik Thohir. Nah ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu buat mereak konsolidasi, ujarnya. Sekadar informasi, timnas Indonesia akan kembali beraksi saat menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam, ada nama Stefano Lilipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu, 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam dua kali pertemuan pada Medio Maret 2024. Di laga pertama, timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024, ada 27 pemain. TC 17 Maret, sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional, DTN, Sumarji, kepada awak media termasuk bola sport. Kom di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Stik, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Tanggal 18 sudah berkumpul semua. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Jakob Sayuri, Fahruddin Arianto, Shane Patinama, Edo Febriansah, Sadil Ramdhani, Andi Setio, Stefano Lilipali, dan Rahmat Irianto dalam latihan timnas Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta. Kamis, 15 Juni 2023. Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia 2023, tutur Sumarji. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lilipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota Komite Eksekutif, EXKO, PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret, ada atau tidak, ujar Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lilipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Taeyong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Katar Lantaran Persoalan Fisik. Tanggal 21 bermain, Sambung Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lilipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Taeyong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Katar Lantaran Persoalan Fisik. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan pihaknya belum punya rencana menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, timnas Indonesia baru saja kedatangan lima penggawa baru dari rentang akhir 2023 hingga awal tahun ini. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Tanah Air memang ngebut memperkuat skuad lewat program naturalisasi. Setelah sukses dengan Jordi Ahmad, Sandy Walsh, hingga Rafael Struik, PSSI kembali mendatangkan sejumlah nama yang diplot untuk menjadi opsi tambahan bagi pelatih Shin Taeyong. Jai Idzes menjadi nama pertama yang mengantongi status WNI di kloter ini usai mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2023. Nathan Choyaon menyusul dua setengah bulan berselang, tepatnya pada 11 Maret 2024. Sementara itu, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Martin Paes masih menjalani tahap akhir pemindahan ke warga negaraan. Berkas naturalisasi mereka baru ditandatangani DPR RI per Rabu, 13 Maret 2024, untuk kemudian dapat diambil sumpahnya serta dibuatkan identitas warga negara Indonesia. Erik Thohir pun mengapresiasi kerja sama DPR dalam menyukseskan program naturalisasi Timnas Indonesia. Kendati begitu, ketum PSSI menyiratkan pihaknya bersama Shin Taeyong belum akan menambah pemain naturalisasi usai gelombang awal tahun selesai. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi, karena kita masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi yang hari ini saja, ucap Ed saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis. 14 Maret 2024 Ini juga percepatannya sudah luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Puan selaku pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi X yang juga, membantu, melakukan percepatan. Jadi saya belum melihat itu, rencana penambahan naturalisasi, tambah dia. Adapun untuk saat ini, Erik Thohir mengeklaim tim pelatih bakal lebih dulu mencoba komposisi pemain serta menghitung ketersediaan penggawa yang ada. PSSI baru akan kembali melakukan naturalisasi apabila squad tim Nas Indonesia dirasa belum cukup. Komposisi kita masih coba, dengan Ragnar di depan, Kom di tengah, jumlahnya kita lagi hitung-hitung, sudah, cukup, belum komposisinya, papar Erik Thohir. Sebagai catatan, tim senior kita ini banyak yang di bawah 23 ya. Jadi artinya kalau ini dipecah lagi menjadi tim, yang berbeda, akan tipis lagi timnya, sambung pria yang merangkap sebagai Menteri BUMN itu. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangon mulai memasuki babak baru. Laporan di situs resmi PSSI mengungkap DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi pemain tersebut, sehingga mereka kini makin dekat dengan seragam tim Nas Indonesia. Seperti diketahui, squad racikan Shin Taeyong memang ketambahan cukup banyak pemain naturalisasi baru dari periode Desember 2023 hingga awal tahun 2024. Jay Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan Martin Paes menjadi nama-nama yang diplot untuk menambah kekuatan tim Nas Indonesia. Adapun dua nama pertama sudah lebih dulu menyandang status WNI. Jay Itzes disumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember silam, sementara Nathan Choyaon baru saja menyusul rekannya menjadi warga Tanah Air, Senin, 11 Maret 2024, lalu. Sayangnya, tiga nama terakhir hingga kini belum resmi mengantongi paspor Indonesia. Padahal nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangon sejatinya masuk dalam daftar 28 penggawa squad Garuda yang dipanggil untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabar mengungkap, tersendatnya proses perubahan kewarganegaraan Tom, Ragnar, dan Martin diakibatkan adanya masa reses yang sempat dijalani DPR RI Usai PSSI menyetorkan berkas naturalisasi mereka. Alhasil trio calon pemain Timnas Indonesia baru mendapatkan tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani per Rabu 13 Maret 2024, meski permohonan naturalisasi mereka sejatinya udah dietujui oleh Komisi X dan Komisi 3 sejak Kamis 7 Maret 2024 lalu, dengan baru ditanda tanganinya berkas naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, debut Tom Haye dan Ragnar Oratmangon berpotensi sedikit tertunda. Kedua pemain kemungkinan baru bisa tampil bersama squad Garuda di Laga Kedua melawan Vietnam pada 26 Maret mendatang. Adapun squad racikan Shin Taeyong sejatinya bakal lebih dulu menjamu The Golden Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Akan tetapi, Tom dan Ragnar masih belum mengantongi status WNI hingga deadline pendaftaran squad pada Rabu 13 Maret 2024, sehingga mereka tak bisa berpartisipasi di Laga Kandang tersebut. Tom Haye dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan, Timnas, Vietnam di Vietnam, Maidin International Stadium, Papar Exko PSSI. Arya Sinulingga kepada Awak Media, Kamis, 14 Maret 2024. Berkas tiga pemain naturalisasi sudah ditandatangani Puan Maharani. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, menyatakan berkas tiga pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia sudah ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ketiga pemain tersebut adalah Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Martin Paes. Khusus untuk Haye dan Oratmang Ngoen, keduanya sudah berada di Jakarta sejak 11 Maret lalu. Alhamdulillah dokumen ketiga pemain sudah ditandatangani, tulis keterangan Kemenpora kepada wartawan, Rabu 13 Maret malam. Update info dari Mas Menteri bahwa dokumen ketiga pemain sudah ditandatangani oleh Ketua DPR, Puan, lanjutnya. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotejo, mengakui berkas para pemain naturalisasi tersebut masih menunggu tanda tangan Ketua DPR sebelum diterbitkan keputusan Presiden, Kepres. Sekarang lagi menunggu ditandatangani oleh Ketua DPR, setelah itu langsung bisa diproses pelantikan dan Kepresnya, ucap Dito kepada wartawan, Rabu 13 Maret siang. Kabarnya hari ini akan ditandatangani oleh Ketua DPR. Kami juga masih menunggu, kami dari tadi bersama Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, koordinasi terus dengan pihak DPR, tambahnya. Kendati demikian, Hai dan Orat Manguen kemungkinan besar belum bisa melakoni debutnya bersama tim Nas Indonesia pada laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret. Mendatang, hal itu menyusul keduanya belum disumpah WNI sebagai syarat sah memperkuat skuad Garuda, selain perpindahan federasi. Sedangkan, pendaftaran pemain untuk laga Indonesia versus Vietnam akan ditutup pada Rabu 13 Maret ini. Nama Hai dan Orat Manguen telah dipanggil pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, untuk melakoni pemusatan latihan guna menghadapi Vietnam. Sedangkan, Paes tak dipanggil. Hal lain berlaku bagi Nathan Choyaon. Bek Heren VNI itu sudah menjalani sumpah WNI pada selasa 12 Maret kemarin, sehingga diakini bisa memperkuat tim Nas Indonesia melawan Vietnam. Menpora RI Dito Ariotejo berharap Ketua DPR RI Puan Maharani bisa segera menekan dokumen dua calon naturalisasi tim Nas Indonesia, Radnar Orat Manguen dan Tom Hayek. Dito mengatakan saat ini dokumen kedua calon pemain naturalisasi itu belum ditandatangani oleh Puan. Hal itu yang membuat Presiden RI Jokowi Dodo Jokowi belum bisa menerbitkan surat keputusan Presiden ke pres untuk memenuhi syarat pengambilan sumpah sebagai WNI. Sekarang sedang menunggu ditandatangani oleh Ketua DPR. Setelah itu langsung bisa diproses ke pres dan pelantikan pengambilan sumpah WNI. Sampai jumpa di video selanjutnya.